Hai hai hai, selamat datang di channel ini. Masih ingat dengan gitaris Noah? Pria yang memilih hengkang dari dunia hiburan ini sedang rame diperbincangkan oleh publik. Tidak hanya sang vokalis Ariel Noah saja yang menjadi sorotan. Kepiwayannya dalam memainkan gitar sangat dikagumi oleh banyak orang, khususnya anak muda zaman ini ya sobat. Nah, lama tak terdengar kabarnya, seperti apa sih sosok Uki saat ini? Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini ya. Number 1 Belajar Otodidak Selain Ariel, personal group band Noah lainnya yang juga mendapat antusiasma dari penggemar khususnya kaum hawa, yaitu Uki. Sebagai seorang gitaris, beberapa lagu Noah menjadi hidup dan memorable karena petikan gitarnya seperti lagu semua tentang kita dan ada apa denganmu. Namun, pada saat tenar-tenarnya, sosok Uki mengundurkan diri dari group band tersebut. Dengan beberapa alasan yang tidak ia sebutkan di publik. Kemunduran Uki menjadi sebuah tanda tanya besar bagi para fansnya, karena sosok dirinya sangatlah mempunyai pengaruh besar dalam group band tersebut. Kabarnya, saat ini Uki memilih untuk hijrah setelah memutuskan untuk hengkang di dunia permusikan. Pemilik nama asli Muhammad Kausar Hikmat ini memiliki ketertarikan khusus pada gitar sejak ia masih duduk di bangku SMP. Sosok sang ayah memberikan sebuah gitar di saat Uki berulang tahun ke-15, sang ayah pula, yang menjadi guru pertama kali untuk dirinya. Dengan kelembutan dan ketelatenan ayahnya, mengajarkan Uki cara memetik gitar yang benar. 2. Bergabung Dengan Band Peter Pan Group band ini sempat menjadi group band favorit di era 2000-an. Tidak hanya karena sang vokalis tampan loya, namun lagu-lagunya memang sangat menyentuh hati, apalagi dibawakan dengan suara yang merdu. Sebelum bergabung di Peter Pan, Uki terlebih dahulu bergabung dengan group band Topi sebagai seorang gitaris. Setelah 3 tahun tampil di beberapa kafe, akhirnya Peter Pan debut pertama kali di tahun 2002. Awalnya, group band ini merilis album yang berjudul Mimpi Yang Sempurna, dan hal ini sangat mendapatkan sambutan yang luar biasa di dalam dunia permusikan tanah air. Bagi kalian pecinta group band Noah, pastinya tahu ya, dengan penampilan Uki saat pertama kali meluncurkan album pertamanya. Ia terlihat sangat julun, namun siapa yang menyangka, jika penampilannya tersebut telah ia ubah seiring berjalannya waktu. Jadi, tambah tampan dan cool ya guys. Pantas saja, banyak kaum Hawa yang menyukainya. Nombor 3 Melepas Masa Lajang Pria tampan yang satu ini lahir di Bandung 5 Oktober 1981. Di usianya yang ke-20 tahun, gitaris ini memutuskan untuk melepas masalah jangnya dengan menikahi sang pujaan hati, Mehta Yunatria. Keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri pada tahun 2009 silam. Kehidupan rumah tangga keduanya terlihat sangat romantis dan harmonis. Sangat jauh dari perita negatif ya guys. Hingga saat ini, pasangan selebriti yang satu ini telah dikarunai 3 orang anak. Wah, jadi tambah dong kebahagiaan yang dimiliki keduanya. Dengan kehadiran anak ketiganya, Uki semakin nampak berisi ya. Mungkin kebahagiaannya semakin bertambah dengan kehadiran buah hatinya ini. Berhijrah tinggalkan kemewahan Banyak diantara artis-artis dari dunia hiburan yang memilih untuk hijrah. Salah satunya, Uki disebut-sebut meninggalkan kemewahannya hanya demi alasan ingin lebih dekat dengan sang maha kuasa. Setelah memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh tahun 2015, penampilan Uki semakin hari semakin berubah. Ia lebih mendalami Islam dari Youtube hingga berguru pada beberapa ahli agama. Salah satu guru agama yang dipilih Uki untuk mengajarinya ia tentang Islam, yaitu Ustadz Syafiq Riza, Besalamah, dan Ustadz Hamza Yusuf. Nomor 5 Penampilan Uki setelah hengkang dari dunia hiburan. Gitaris ini memang memiliki peran penting dalam suksesnya group band Noah. Namun, ia memilih untuk hengkang dari dunia hiburan dan memutuskan keluar dari group band pada tanggal 9 Agustus 2019 lalu. Jika kalian melihat sosok Uki dengan gayanya yang cool, nah, berbeda jauh pada saat ini. Coba perhatikan secara seksama ya, sahabat. Ia lebih sering memakai pakaian muslim dibanding memakai kals seperti dulunya. Tidak hanya itu, Uki juga terlihat menembuhkan jengkotnya dengan panjang ya, sehingga menambah karismatik muslim tersendiri bagi dirinya. Nomor 6 Bisnis Fashion Memang, dunia hiburan menjanjikan kehidupan serba mewah dan glamor. Hal itu ditunjang dengan penghasilan yang didapat melalui karirnya itu. Setelah hengkang dari dunia hiburan, Uki memilih memulai bisnis barunya di bidang dagang. Melalui akun Instagramnya, Uki terlihat membagikan beberapa barang dagangannya. Ia pun sangat aktif mengunggah model dan brand yang ia buat. Uki bahkan beberapa kali mengunggah foto dirinya sebagai model baju yang dirancangnya sendiri itu. Ciri khas dari baju-baju yang dihadirkan Uki, diantaranya adalah kaos dengan kata-kata yang bernuansa islami dan memotivasi. Saat ini, baru membuat produk untuk pria dan anak-anak. Tapi kedepannya, ia juga akan membuat baju untuk perempuan. Bisnis itu diberi nama MK. Uki menggandeng sang istri dalam bisnis ini. Bisnis fashion MK terlihat jelas sudah sukses di mancanegara. Pelanggannya juga tidak hanya di Indonesia, namun dari berbagai penjuru lho. Tidak hanya baju yang dijual oleh Uki, namun ia juga telah melebarkan sayapnya di dunia bisnis baru, yaitu Peci. Uki nampak menjual produknya dalam acara Muslim Leves yang digelar di Jakarta Convention Center GCC. Momen ini ia sempat abadikan dengan video dan diimgahnya dalam akun Instagram milik pribadinya pada minggu 1 September 2019 silam. Ada momen bahagia yang tak bisa Uki lupaikan pada saat itu. Di saat dirinya sibuk melayani pembeli. Ia bertemu dengan Ustadz Syafiq Riza Basmalah yang juga merupakan guru spiritualnya. Uki juga sempat mendapat nasihat dari sang Ustadz di salah-salah kesibukannya. Bisnis properti Bisnis yang satu ini banyak menjanjikan keuntungan yang sangat besar, jadi tak heran jika Uki juga ikut memulai karirnya dengan merintis bisnis ini. Targetnya dalam dunia musik sudah terpenuhi, sehingga ini ia ingin mencoba hal baru dalam hidupnya. Bisnis properti yang dirintis Uki ini dilakukan bersama salah satu sahabatnya. Jadi, dari berbagai bisnis inilah, Uki mendapatkan penghasilan untuk biaya hidupnya sehari-hari. Meskipun tidak semewah saat dirinya terjun di dunia hiburan, namun Uki dan sang istri sangat bersyukur. Keduanya juga nampak lebih bahagia dengan kehidupannya saat ini. Menurutnya, kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan kemewahan yang dimilikinya, namun hanya dengan kesederhanaan juga bisa menghadirkan sebuah kebahagiaan tersendiri. Cukup dengan banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan lebih menambah nikmat dalam hidup kita. Tutur Uki saat beberapa waktu lalu diwawancarai salah satu awak media. Sampai jumpa di video selanjutnya.